Halo, selamat datang kembali di channel Intuisi Miss M untuk para Cancer yang sudah menantikan bacaan generalnya di bulan Agustus 2021. Gimana perjalanan Cancer di bulan Agustus ini? Oke, sebelum kita mulai bacaan kita untuk Cancer di bulan Agustus 2021, saya disklaim merdu bahwa tidak semua Zodiac Cancer akan resonate dengan bacaan ini, hanya energi yang ketarik beberapa energi Cancer aja di sini ya. Jadi, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisimu, ini juga bisa vice versa atau terbolak-balik. So, kita mulai. Cancer Agustus 2021. Ada tiga buah kartu Remy yang saya akan coba keluarkan di sini untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi Cancer secara umum. Ada dua keriting untuk Cancer, kemudian ada enam keriting, dan ada sepuluh Diamonds. So, Cancer di bulan Agustus ini saya melihat ada energi kebingungan menentukan pilihan. Jadi, energi ini mungkin bisa jadi karena Cancer bimbang akan melakukan sebuah perjalanan, akan membuka lembaran baru. Saya melihat ada yang mungkin bisa pindah rumah, begitu ya, atau mungkin bisa pindah tempat usaha, atau bahkan juga mungkin pindah kerjaan. Ada kebimbangan di sini, ada keraguan-keraguan antara harus berubah, harus move on, untuk membuat atau melakukan perjalanan, atau tetap ada di tempat yang sekarang. Karena ini energinya seimbang ya, energi A dan B, kanan dan kiri, ini ketika diambil sama-sama beratnya, bobotnya sama. Tetapi, ketika sudah bisa dilakukan, atau ketika itu sudah bisa diambil, saya lihat Cancer akan kelimpahan rejeki, akan mendapatkan rejeki yang bisa dibilang cukup banyak ya, untuk keluarga. Akan mendapatkan kebahagiaan lah, akan mendapatkan kelimpahan secara materi, itu yang saya lihat. Karena ada 10 diamond di sini, yang bercerita soal uang, soal finance, soal bisnis. Apakah ini memang murni soal bisnis? Kalau misalnya soal hubungan, atau tentang cinta, asmara, mungkin juga ada seseorang yang datang dalam kehidupan Cancer, dan dia bingung juga mau melepaskan, atau mau menerima, dan menjalani hubungan yang baru, atau tetap ada di posisi yang sekarang. Kalau di posisi yang sekarang, kelihatannya Cancer tenang, maksudnya tidak terlalu banyak masalah di hubungannya. Tetapi, kalau misalnya Cancer ini akan mengawali hubungan dengan seseorang, akan membina hubungan baru, Cancer ini khawatir akan terjadi lagi masa yang telah berlalu. Jadi, ada semacam trauma di sini. Kalau sekarang ini secara hubungan Cancer baik-baik saja, maksudnya secara hati Cancer ini baik-baik saja. Dia mungkin lebih enjoy sendiri, lebih asik sendiri. Tapi ketika ada orang yang datang, Cancer pun juga ingin berbahagia. Cuma ada khawatir, trauma, kejadian yang masa lalu itu akan terjadi lagi. Soal pekerjaan, soal asmara, kita coba konfirmasikan dari kartu tarot ya, bagaimana situasi dan kondisi Cancer di bulan Agustus. Enam keriting dijelaskan dengan Will of Fortune, lalu ada Seven of Wands, dan ada Knight of Pentacles. Cancer, ketika kamu akan mengawali sesuatu, atau kamu akan membuka lembaran baru, melakukan perjalanan baru, bersama dengan sesuatu yang memang sudah kamu pilih, bersama orang yang sedang kamu pilih, yang sudah kamu pilih, entah itu hubungan, entah itu pekerjaan, entah itu sebuah situasi kondisi pindah kota, pindah rumah, semuanya memang ada masanya ya. Ada yang harus dijalani. Butuh perjuangan untuk struggle. Butuh perjuangan untuk bisa stabil. Tidak ada salahnya, kamu mencoba memikirkannya, berdiam diri dulu, kamu lihat dulu, kamu pertimbangkan dulu, apakah nanti ketika kamu akan membentuk hubungan baru, menjalani hubungan baru, atau melakukan perjalanan baru, memulai sesuatu yang baru, itu akan bagus ke depannya. Karena yang pasti di sini akan ada energi yang lebih, dibutuhkan energi yang lebih, untuk menjalani sesuatu yang baru. Itu sudah hukum alamnya seperti itu ya, feel will of fortune, ada masa-masanya sendiri. Ada masa-masa kamu berada di atas, ada masa-masa kamu berada di bawah, sehingga kalau memang sudah harus menjalani hubungan baru, atau membuka lembaran baru, ya why not, asalkan benar-benar siap untuk lebih struggle, lebih berusaha keras, dan siap untuk menatap untung ruginya, dan mempertimbangkan apakah ini baik untuk ke depannya atau tidak. Itu saja sih untuk Cancer. So, dua keriting dijelaskan, atau dikonfirmasi dengan tiga kartu. Yang pertama, The Magician, yang kedua ada Strength, dan yang ketiga ada Seven of Cups. Tujuh Piala. Ya memang ada kebimbangan, ada keraguan yang sedang kamu rasakan, tetapi yang saya lihat, kamu punya banyak potensi dalam dirimu, kamu punya banyak kesempatan sebenarnya, kamu punya banyak sekali peluang yang bisa kamu ambil, itu sudah ada dalam dirimu kok, sudah ada dalam dirimu. Kekuatan, kesabaran, kemudian juga mau bekerja keras, semuanya itu ada dalam dirimu, Cancer. Jadi, kamu tidak perlu bingung, harus gimana lagi. Yang menjadi kebingunganmu di sini adalah tentang banyaknya keinginan, banyaknya kebutuhan, banyaknya hal-hal yang kamu lihat secara fisik. Kamu ingin ini, ingin itu, itu yang membuat kamu bingung. Apakah nanti ketika kamu memulai perjalanan baru, membuka lembaran baru, apakah nanti akan bisa memenuhi kebutuhanmu? Kalau di sini sih diingatkan, jangan terlalu khawatir ya, karena ada potensi, ada kesempatan, ada banyak peluang, ada sesuatu dalam dirimu itu yang sudah ada dan sudah disiapkan. Kalau kamu sabar, kalau kamu punya kekuatan, kalau kamu pantang menyerah, pastinya semua kebutuhanmu ini akan bisa terpenuhi. Oke, tiga kartu berikutnya ada Knight of Cups, lalu ada The Chariot, nah ini kartu perubahan nih, dan ada The Lovers. Oke, begini ya Cancer, kalau kamu memang akan melakukan sebuah perjalanan baru, membuka lembaran baru, atau memulai sesuatu yang baru, berjalan dengan orang pilihanmu, ya memang kamu harus berani untuk bergerak, bergerak maju ya, berani untuk membuat perubahan itu sendiri, berani mengambil resiko, berani mengambil resiko. Saya lihat akan ada bantuan, semacam bantuan begitu ya, dari seseorang, bantuan ini bisa sangat mempengaruhimu dari seseorang yang energinya ini maskulin, seorang laki-laki maskulin ya, bisa jadi maskulin itu laki-laki atau perempuan sih, tapi Knight of Cups disini dia sangat mempengaruhimu secara perasaan. The Lovers, ya kamu sangat terikat dengan seseorang ini, kamu sangat terikat dengan seseorang ini, mungkin ini bisa jadi keluarga, bisa jadi keluarga, atau mungkin bisa jadi memang orang yang kamu sayangi, kamu sangat terikat dengan orang ini. Jadi kebimbangan ini saya lihat, bukan hanya sekedar kamu banyak keinginan atau kebutuhan yang harus dipenuhi, tetapi juga dipengaruhi oleh seseorang yang kamu sayangi, entah itu dari faktor keluarga, entah itu dari faktor orang terdekat, untuk melakukan perubahan itu. saat kamu sudah akan memulai atau mungkin sudah memulai perjalanan baru, memulai lembaran baru, cerita yang baru, tujuanmu akan tercapai dengan akan banyak kelimpahan rejeki, akan banyak keberuntungan, akan banyak kebahagiaan yang kamu dapatkan, secara materi, kemudian juga secara keluarga, secara hubungan, kamu akan diberkahi dengan banyak anugerah. Itu ya, Cancer untuk bulan Agustus. Jadi jangan ragu untuk berubah, jangan ragu untuk memulai sesuatu yang baru, memulai lembaran baru, memulai awal yang baru, karena dengan dukungan dari orang yang kamu sayangi, dan dengan kesabaran serta kekuatanmu, kamu akan bisa memenuhi semua kebutuhan, keinginanmu, karena kamu punya potensi di sana. Pesan untuk Cancer, Big Happy Changes, sangat relate sekali, happy changes. Ya, akan ada perubahan kebahagiaan yang cukup besar dalam kehidupan Cancer di bulan Agustus ini, kalau dia tidak bimbang, dan kalau dia memang bisa menjalani sesuatu yang baru. A year from now, tujuanmu akan tercapai dalam satu tahun dari sekarang. Bisa jadi ini merupakan sebuah awal, di bulan Agustus ini adalah sebuah awal untuk Cancer, menjalani sesuatu yang baru, dan semua prosesnya akan dilalui, kekuatan, kesabaran, potensi, memenuhi kebutuhan hidup, perubahan besar, kebahagiaan, kelimpahan rejeki, dan semuanya itu akan sempurna di satu tahun dari sekarang. Oke, Cancer, itu adalah readingan saya di bulan Agustus 2021. Ya, resonate atau tidak, tinggal sesuaikan saja dengan situasimu ya, Cancer, karena memang energi yang tertarik di sini hanya sebagian Cancer saja. Sampai ketemu di readingan selanjutnya.